Ini amin Wasubhu Kemudian yang kelima adalah Sholat subuh Wa awal waktiha Dan awal waktunya Sholat subuh Tulu'ul pajri Yaitu terbit pajar Wa akhiruhu Dan akhirnya Waktu subuh Pil ikhtiari Dalam ikhtiar Ilal ispari Sampai yaitu Kondisi hari Kekuning-kuningan Ini matahari Belum terbit Tapi udah mau mulain terang Udah ispar Udah mulain agak terang-terang Wapil jawazi Kemudian dalam waktu jawaz Ilal tuluh isyamsi Sampai Terbit matahari Nah jawaz Itu sampai terbit matahari Nanti ada lagi Jawaz ini udah Tahrim Boleh sih Tetap sah Tapi nanti udah tahrim Itu kalau udah terbit Mataharinya Jadi ini Waktu subuh Yang pertama itu Waktu yang paling Abdul Ketika terbit pajar Makanya Bapak Sudara Kalau bisa tuh Kita usahakan Solat subuh Di awal waktu Yaitu pada saat Terbit pajar Kita udah mesti bangun tuh Bangun Sebelum Terbit pajar Jadi kalau Kita Ya jam setengah Empat udah bangun Jam Tiga udah bangun Itu insya Allah Waktu subuh Awal kita bisa dapatkan Bahkan Kita masih bisa Tahajud Solat Solat malam Nah begitu Karena memang Subuh saat ini Masih Cukup Ya awal Jam 4 6 menit Jam 4 7 menit Itu udah subuh Kalau kita bangun Jam 4 lewat Udah ketinggalan Solat subuhnya Ya jadi kita Dianjurkan Untuk lebih awal Bangunnya Supaya mendapatkan Waktu Padilah Subuh Yaitu Saat Terbit pajar Nah nanti Bapak saudara Itu memang Ada beberapa Amalan Yang dianjurkan Antara Kita Solat Sunnah subuh Dengan Solat subuhnya Itu ada Di dalam Beberapa kitab Dijelaskan Ya minimal Kita baca Ya Subhanallah Wabi hamdihi Subhanallah Al-azim Astagfirullah 100 kali Antara Kita habis Solat Sunnah subuh Ke solat subuhnya Jadi Itu tuh Kalau bisa Azam Udah ada tuh Di masjid Di musholah Udah ada Di masjid Di musholah Nah kalau Kita udah ada tuh Nanti Azam Selesai Kita langsung Solat Sunnah subuh Langsung Kita Solat Sunnah subuh Nah seperti itu Jadi kita langsung Solat sunnah subuh Itu yang dikatakan Solat sunnah subuh itu Khairun Minat dunya Wama pihak Nilainya Lebih bagus Daripada dunya Dan Isinya Jadi kita Biasain Jangan sampai Kita Ketinggalan Solat sunnah subuh Nah habis Solat sunnah subuh Sambil Nunggu Komat Kita baca Subhanallah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Azim Astagfirullah Sebanyak Seratus Kali Ya Sebanyak Berapa kali Seratus Kali Selesai Langsung Komat Nah kemudian Kita Solat subuh Nah itu Ya Insyaallah Dapat Waktu Padilah Waktu yang Istimewa Ya Ini Jadi mudah-mudahan Kita bisa Amalin tuh Bapak Sudara Ya Jadi jangan sampai Kita ketinggalan Untuk melaksanakan Solat Subuh Berjamaah Kalau Solat sunnah subuhnya Aja nilainya Udah lebih bagus Daripada dunia Dan isinya Apalagi Solat subuhnya Kan begitu Jadi Solat sunnah subuhnya Aja udah lebih bagus Daripada dunia Dan isinya Nah bagaimana Solat subuhnya Udah susah Dibayangkan Nah seperti itu Jadi kita Rugi Kalau ketinggalan Solat sunnah subuh Apalagi Solat subuhnya Solat sunnah subuhnya Kalau tinggalan Dan rugi Kita merasa rugi Itu Bapak Sudara Apalagi Ketinggalan Solat Subuh Itu begitu Ini orang-orang yang baik Biasanya dia merasa Rugi tuh Nyesel Kalau bangun Kesiangan Sampai enggak Sempat Solat sunnah Subuh Sampai enggak dapat Waktu padilah Dia berjamaah Solat Subuh Ini Harus Benar-benar Kita Perhatikan Awal Wakti subuhi Bermula Awal Waktu subuh Tulu'ul Pajri Yaitu Saat Terbit pajar As-sodik Terbit pajar Sodik Karena Pajar itu Ada dua Ada pajar Kazib Ada pajar Sodik Mana yang Lebih dulu Pajar Kazib Dulu Jadi abis Pajar Kazib Baru pajar Sodik Seperti itu Jadi Pajar Kazib Kemudian Terang tuh Lalu gelap Lagi Makanya disebut Kazib Boong Nah kemudian Baru nanti Pajar Sodik Terang Bener tuh Terang Terus Nah ini yang disebut Dengan pajar Sodik Kalau pajar Sodik Berarti udah masuk Waktu Subuh Wahuat Yang disebut Dengan pajar Sodik Itu Al-Muntashiru Daukuhu Mu'ataridon Bil'ubuki Wahuat Salib Yaitu Pajar Sodik Adalah Pajar Yang menyebar Cahayanya Melintang Kebagian Upuk Yaitu Termasuk Pajar Yang kedua Karena nanti Yang pertama Namanya Pajar Kazib Daliluhu Bermula Dalilnya Hadis Jibril Al-Alaissalam Yaitu Hadis Dari Malikat Jibril Al-Alaissalam Ya Amal Pajrul Awalu Adapun Pajar Yang pertama Palat Maka itu Tidak masuk Waktu Subuh Pajar Yang pertama Pajar Kazib Pajar Yang kedua Pajar Sodik Wah Pajar Yang pertama Itu Cirinya Azrok Itu Dia Termasuk Kebiru-biruan Mustatilun Yaitu Memanjang Jadi Cahayanya Itu Kebiru-biruan Tapi Memanjang Dan Dinamakan Itu Kazib Karena Dia itu Bisa Bercahaya Atau Boleh aja Bacanya Karena Dia terang Terang Naro Yan Nuru Karena Cahaya Atau Pajar Kazib Itu Terang Memang Kemudian Kembali Gelap Jadi awalnya Terang Terang Sudara Nah Habis terang Gelap Lagi Makanya Disebut Pajarnya Pajar Kazib Terang Lalu Gelap Gelap Waktul Ikhtiari Bermula Waktul Ikhtiar Ilal Ispari Sampai Nanti Mulai Menguning Terus Sampai Kelihatan Ada Terang Terang Ada Ispar Nenam Libayani Jibril A.S Karena Itu Ada Penjelasan Dari Malaikat Jibril A.S Suma Yab Waktul Jawazi Kemudian Terus Waktul Jawaz Ilatul Isyamsi Sampai Terbit Matahari Di Kaulehi Sallallahu A.S Karena Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu A.S Beliau Bersanda Siapa-siapa Yang mendapatkan Satu Rokat Daripada Subuh Sebelum Terbit Matahari Maka Sungguh Dia sudah Mendapatkan Solat Subuh Rawahu Muslimun Hadis Lewat Imam Muslim Jadi Kalau ada Orang Solat Subuh Belum Terbit Matahari Satu Rokat Dapet Kemudian Rokat Yang Keduanya Udah Terang Terbit Matahari Itu Tetap Dia masih Dapat Solat Subuh Namanya Adaan Masih Adaan Walaupun Rokat Keduanya Itu Sudah Terbit Matahari Tapi Pada Saat Rokat Pertama Dia Belum Mendapatkan Terbit Matahari Setelah Rokat Kedua Udah Terbit Matahari Kata Nabi Pakot Adrokas Subha Maka Tetap Dia Udah Mendapatkan Solat Subuh Dalam Arti Solat Subuh Tetap Adaan Bukan Kodoan Ini hadis Riwayat Imam Muslim Hadisnya Sohi Ya Seperti itu Tapi Tapi Kalau Udah Dari Rokat Pertama Matahari Udah Terbit Habis Udah Berarti Solat Udah Kodoan Jadi Misalnya Ya Niatnya Usalli Usali Sali Nah Pas Banget Dibaca Fatehah Itu Matahari Terbit Terang Itu Udah Masuk Kodoa Solatnya Tetap Dilanjutin Cuma Udah Dilapet Kodoa Itu Udah Waktu Tahrim Tapi Kalau Disengaja Emang udah matahari terbit Udah jam Ya mungkin jam 6 kali Matahari udah keliatan Nah seperti itu Sekarang nih solat subuhnya adaan Ya kagak boleh Dilihat Kondisinya udah terbit matahari Tapi dia tetap masih adaan Itu gak boleh Jadi dia harus apa ya Usalli fardasubhi kodoan Gitu Jadi kalau disengaja baca adaan kagak sah Tapi kalau dikagak tahu Ya dibilang adaan tetap sah Tapi solatnya tetap kodoan Tapi kalau faktor sengaja Ya udah waktunya kodo Dibilang adaan Itu gak boleh Atau sama aja Waktunya masih adaan dibaca kodoan Kagak boleh juga Itu namanya mempermainkan Tala'u Pilih ibadah Itu dosa Ya jadi bermain-main di dalam masalah ibadah Itu hukumnya berdosa Makanya Ya kita harus tahu precis Ini waktu yang kita laksanakan Apa nih Ya apa adaan Apa kodoan Jangan dipermainkan Gitu Kalau memang kita permainkan Itu gak sah Walaupun Sebenarnya adaan dengan kodoan Artinya sama aja Adaan kan Melaksanakan Kodoan juga sama Melaksanakan Ya cuma Dalam istilahnya secara khusus Adaan Solat yang dikerjakan Tepat waktu Sesuai dengan waktunya Kalau kodoan Solat yang dikerjakan Di luar waktu Nah itu kodoan Ini hadis Sesuai dengan imam muslim Sesungguhnya waktu jauhaz tanpa karoha Jadi ada jauhaz bila karoha Ada jauhaz karoha Nah ini jauhaz boleh Tapi tanpa makruh Sampai terbit Ke merah-merahan Apa izah tolaat Apabila udah terbit matahari Ya bukau Kalau udah terbit matahari Ya bukau waktunya karoha Maka Terus tetap waktunya karohanya Ila tul isyamsi Tapi kalau udah terbit Yang humroh Ya apa izah tolaat Apabila udah muncul Ya terbit Apa itu Alhumroh Ya jadi Pa'ilnya tolaat Humroh Kemerah-merahan itu Udah muncul Ya bukau Masih tetap Waktunya karohati Waktu karoha Sampai kapan Ila tul isyamsi Sampai terbit matahari Udah terbit matahari Ya udah waktu tahrin Namanya Iza lam yakun uzrun Apabila tidak ada Uzur Selesai sudah Mas alatun Aihazihi Mas alatun Begitu wajahnya Jadi mas alatun itu Jadi khobar Limuqtada'in Mahzub Ya Jadi takdirnya Hazihi Mas alatun Ini ada satu masalah Iyumrohun Naumu Qobla Solatil Isya'i Tidur Sebelum Solat Isya Hukumnya Dimakruhkan Ya jadi Kalau kita Belum Solat Isya Udah tidur Makruh Bahkan Di beberapa Kitab Saya baca Itu kalau Seandainya Dia Yakin Bakalan Kagembangun Solat Isya Tidurnya jadi haram Ini udah waktu Isya nih Waktu Isya Itu kita tidur Itu Ya Haram Tapi kalau Tidur sebelum Solat Isya Ya itu Makruh Ya makruh Kalau habis maghrib Tidur Itu hukumnya Makruh Jadi gak bagus Emang waktu maghrib Itu waktu yang sangat baik Yang disebut dengan Waktul Isya'in Waktul Isya'in Itu antara maghrib Dengan Isya'in Namanya waktu Isya'in Kalau bisa Kita gunakan Hal-hal yang manfaat Ya misalnya Solat Awabin Ini banyak orang yang Gak ngamalin Solat Awabin Solat Awabin Itu bagus tuh Bapak Sudara Jadi kalau kita habis Solat maghrib Udah wiridan Udah apa Selesai Solat Awabin Minimal berapa rokaat Ada yang bilang 4 rokaat Ada yang bilang 6 rokaat Ada yang bilang 20 rokaat Jadi kalau Bapak Sudara Belum bisa 20 rokaat Yang ambilnya Yang 6 aja 6 rokaat Saya baca di satu kitab 6 rokaat Sudah masuk Waktul Awabin Tapi di luar Bakdia maghrib Bakdia sendiri Nah kemudian Solat Awabin 2 rokaat Salam 2 rokaat salam 2 rokaat salam Itu Ibadahnya sama Seperti kita Ya ibadah 11 tahun Kita solat 6 rokaat Awabin Sama seperti kita Ibadah Ya 11 tahun Bahkan nanti Ada lagi hadis-hadis Yang menerangkan Ibadah kita Itu cukup Ganjaran Pahalnya besar banget Nah ini Jadi biasanya tuh Kita gunakan Waktu-waktu Seperti itu Makanya Tidur Sebelum Solat Isya Dimakruhkan Tuh Begitu Jadi disini Bilang Yukrahun Naumukawda Solatil Isya Dimakruhkan Tidur Sebelum Solat Isya Jangan Solat Solat Awabin Jadi Kalau kita Solat 6 rokaat Namanya 2 rokaat 2 rokaat Namanya Solat Awabin Solat Atau obat Ntar lain lagi Jangan disitu Ya Begitu Jadi kalau kita Solat Bak dia Solat 2 rokaat Tambah lagi 2 rokaat Tambah lagi 2 rokaat Itu nama Solat Awabin Seperti itu Jadi Ini amalan Orang-orang Baik Orang-orang Yang soleh Seperti itu Bahkan kita bisa Teruskan Sampai 20 rokaat Kalau kita Pengen 2 rokaat Salam 2 rokaat Salam Sampai 10 kali Salam Itu dapat 20 rokaat Nah Seperti itu Nah itu Adanya Bainal Isya'ain Nah nanti Kalau udah Isya Kita tidur Itu hukumnya Makru Sebelum Solat Isya Nah ini Ibaratnya Yukrohun Naumu Dimakrukan Tidur Koblek Solat Isya Sebelum Solat Isya Bahkan Yang tadi Saya bilang Kalau memang Dia yakin Kagak Bakalan Bangun Solat Isya Ditidur Haram Hukumnya Kita ini Tidur Susah Dibangun Dengan sebab Kita tidur Belum Solat Isya Jam Sembilan Baru pulang Tidur aja Langsung Belum Solat Isya Nah itu Kita yakin Bahkan Bangun Itu haram Hukumnya Tidur Tapi Kalau Kita yakin Bisa Bangun Masih Hukumnya Ya itu Makru Pokoknya Kalau Mau Tidur Malam Kalau bisa Solat Isya Sebab Kita Tidur Yang namanya Orang Tidur Kadang-kadang Keterusan Kita Tidur Kita Baca Bismillah Orang Kalau Bangun Tidur Bacanya Alhamdulillah Zih Ahyana Ba'dama Amatana Wailayhun Nusur Itu Karena Memang Orang Kalau Tidur Ya Seperti Mati Itu Begitu Makanya Jangan Berani Berani Tidur Sebelum Solat Isya Jadi Solat Isya Aja Lebih Dulu Abus Sudah Ngantuk Banget Usahakan Solat Isya Terlebih Dahulu Karena Kita Nggak Tahu Yang Nabi Umur Karena Kita Kalau Sudah Solat Isya Itu Enak Sudah Sekarang Sudah Waktu Isya Kita Belum Solat Isya Kita Tidur Khawatir Nanti Tidurnya Keterusan Berarti Kalau Kita Tidurnya Keterusan Belum Solat Isya Dosa Berarti Kita Masyiat Mati Kita Dalam Kondisi Masyiat Ini Makanya Kata Pengarang Kitab Dimakruhkan Tidur Sebelum Solat Walhadisu Bermula Hadisnya Bandaha Setelahnya Ilap Yakhirin Kecuali Ya Itu Dalam hal-hal Yang baik Kamu Zakar Ratul Ilmi Seperti Ingin Muzakar Ratul Ilmi Begitu Mulianya Ilmu Coba Bayangkan Bapak Sudara Nih Kita Ngantuk Banget Nih Ya Jadi Kita Disuruh Tidur Dulu Nggak Apa-apa Pengen Muzakar Ratul Ilmi Nanti Pengen Baca Kitab Pengen Mutola Kalau Kaget Tidur Nih Kayaknya Mata Udah Begini Aja Udah Merem Aja Padahal Belum Isya Udah Tidur Aja Dulu Nggak Apa-apa Setelah itu Dibangun Muzakar Ratul Ilmi Itu Ada Ada Nggak Makro Kalau Tidur Hukum Tapi Karena Mau Muzakarat Ilmi Masya Allah Makanya Naumul Alim Khairun Min Ibadat Jahil Itu Begitu Jadi Tidurnya Orang Yang Alim Itu Lebih Bagus Daripada Ibadah Orang Jahil Orang Jahil Ibadah Orang Alim Tidur Masih Lebih Mulia Tidurnya Orang Alim Karena Dia habis Tidur Memutola Memuzakaratul Ilmi Membaca Kitab Memutola Itu Sehingga Nilainya Seperti Itu Jadi Ini Makanya Dikecualikan Kamuzakaratul Ilmi Orang Alim Pak Sudara Kalau Tidur Beda Sebelum Tidur Diambil Air Ruduh Kemudian Dia Baca Baca Doa Terlebih Dahulu Zikir Zikir Terlebih Dahulu Baru Dimerem Sehingga Bagus Sehingga Nilainya Lebih Bagus Daripada Orang Jahil Ibadah Orang Jahil Ibadah Dia Tidak Tau Ibadah Tapi Dia Tau Ilmunya Makanya Kita Disuruh Belajar Dengan Sebab Kita Belajar Jadi Kita Nggak Jahil Ketika Kita Ibadah Kita Tau Berarti Kita Nggak Jahil Kita Sholat Kita Tau Rukun Sholat 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 Mulai Dari Takbir Tuh 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 Hukumnya Apa Apa Kita Hukumnya Orang Tanya Takbir Tuh 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 Padahal Tiap Sholat Ya Ruku Ya Hukumnya Bagaimana Ruku Tidak Tau Orang Kadang-kadang Kaga Kena Ruku Yang Bagaimana Ya Sujud Yang Bagaimana Hukumnya Sujud Apa Nah Itu Nggak Faham Itu Namanya Ibadahnya Jahil Gitu Apalagi Suruh Bedain Mana Rukun Mana Sunnah Hayat Mana Sunnah Abaat Wah Puyang Udah Dia Tidak Nggak Faham Nah Begitu Tapi Kalau Kita Ngaji Kita Tau Kita Bisa Jelaskan Ini Rukun Ini Sunnah Hayat Ini Sunnah Abaat Ini Syarat Solat Ini Termasuk Rukun Solat Itu Berarti Kita Udah Paham Tentang Ibadah Nah Itu Nggak Masuk Dalam Kategori Jahil Nah Ini Makanya Pentingnya Orang Ngaji Begitu Bapak Sudara Kita Ngaji Nggak Lama Tapi Pahlanya Gude Banget Seribu Rokaat Siapa Yang Mampu Kita Nggak Mampu Tapi Sudara Bisa Sebentar Duduk Disini Itu Pahlanya Udah Lebih Bagus Daripada Seribu Rokaat Kita Jangankan Solat Malam Seribu Rokaat Dua Rokaat Sering Lupa Dua Rokaat Sering Lupa Tapi Bapak Udah Hadir Disini Itu Udah Lebih Bagus Daripada Seribu Rokaat Masya Masya Allah Yang Memfasilitasi Lebih Gede Lagi Pahlanya Ya Kan Begitu Yang Mewakobkan Lebih Besar Lagi Pahlanya Almarhum Almarhum Yang Setiap Dibacain Patehanya Itu Seneng Banget Gembira Banget Ya Allah Mereka Yang Di Alam Kubur Senyum Alhamdulillah Saya Dapet Kiriman Terus Ya Allah Cuma Dia Gak Bisa Ngomong Bapak Sudara Kalau Bicara Ya Allah Dikasih Tahu Kepada Anak Anak Keluarganya Kepada Jamaah Semuanya Begitu Besarnya Pahala Yang Allah Berikan Makanya Beruntung Kita Berharap Begitu Nanti Setelah Kita Meninggal Dunia Supaya Kita Punya Ada Saham Juga Nah Seperti Itu Jadi Makanya Ini Tempat Kan Salah Satu Bentuk Fasilitas Jadi Kita Bisa Ibadah Disini Kita Dapat Pahala Yang Memberikan Fasilitas Jelas Lebih Besar Lagi Pahlanya Kita Gak Dikurangin Sama Sekali Pahala Kita Tapi Yang Memfasilitasi Itu Dapat Dan Insya Allah Lebih Besar Lagi Begitulah Kemurahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Muzakratul Ilmi Masya Allah Bapak Sudara Makanya Kita Kalau Bisa Jangan Sampai Tinggalin Wiridan Kita Tiap Malam Selasa Kita Sudah Punya Wiridan Habis Disuruh Disuruh Disini Ayo Walaupun Tidak Lama Pokoknya Tidak Sampai Jam Sembilan Sudah Seserai Tapi Ini Tetap Kita Bisa Laksanakan Mudah Mudah Pahlanya Besar Sekali Ini Namanya Muzakratul Ilmi Wa Tartibu Umurin Ya'udu Nab'uha Aladjir Walhalqi Dan Susunan Daripada Urusan-urusan Yang kembali Manfaatnya Untuk Agama Dan Mahluk Jadi Kalau Ada Urusan-urusan Yang Manfaatnya Bukan Untuk Pribadi Tapi Buat Orang Banyak Buat Agama Itu Pahlanya Gede Gitu Kalau Kita Solat Itu Kan Untuk Pribadi Tapi Kalau Namanya Kita Memberikan Fasilitas Seperti Ini Itu Namanya Untuk Umum Semua Orang Bisa Itu Pahlanya Lebih Besar Makanya Ibadah Mutadi Lebih Bagus Kebanding Ibadah Lazim Kalau Ibadah Lazim Itu Cuma Sampainya Kita Doang Tapi Kalau Ibadah Mutadi Nah Itu Ya Sehingga Kemanfaatannya Buat Orang Banyak Makanya Muzakartul Ilmi Atau Apa Saja Yang Memang Urusannya Itu Manfaatnya Buat Agama Dan Banyak Orang Itu Pahlanya Lebih Gede Lebih Besar Sekali Likau Li Abib Barzah Al Aslami Karena Ada Perkataan Abib Barzah Al Aslami Anan Nabi Sallallahu Assalamat Sesungguh Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bersawda Adalah Dia Memakruhkan Tidur Sebelum Solat Isya Walhadis Sementara Hadis Nanti Setelahnya Rawahu Syaykhani Hadis Ini Direwarkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Walaparko Dan Tidak Ada Perbedaan Bainal Hadis Antara Hadis Yang Makruh Wal Mubahi Dan Mubah Wal Makna Dan Maknanya Fikarohat Naumi Koblah Di Dalam Memakruhkan Tidur Sebelum Isya Makau Patas Tim Rorihi Karena Dihawatirkan Terus Tidurnya Kalau Ketiduran Terus Ilah Hurjil Wakti Sampai Keluar Waktu Kan Akhirnya Dengah Solat Nah Sementara Sudah Masuk Waktu Nah Itu Walihaza Karena Inilah Kolab Nussolahi Berkata Imam Ibn Sola Innah Hazil Karohata Ta'umuh Sesungguhnya Kemakruhan Ini Umum Kepada Sair Salawati Jadi Mapul Jadi Ta'umuh Hazil Karohah Sair Salawati Jadi Sesungguhnya Kemakruhan Ini Merata Kepada Semua Solat Bukan Hanya Solat Isya Kita Udah Jam Setengah Sabtu Belum Solat Zuhur Sekarang Kita Tidur Makru Belum Solat Zuhur Udah Tidur Takutnya Ntar Keterusan Sehingga Tidak Melaksanakan Solat Zuhur Zuhur Dulu Begitu Solat Asal Jam Setengah Empat Belum Solat Asal Tidur Sama Makruh Juga Karena Takut Nanti Keterusan Tidur Sehingga Tidak Melaksanakan Solat Asal Itu yang dimaksud Begitu Jadi Pekar Rauh Hati Naumi Ya Qoblah Jadi Umum Sekali Tak Umum Jadi Umum Bukan Hanya Buat Solat Isya Tapi Untuk Semua Solat Jadi Hadis Yang Menyatakan Kanayak Rahun Naum Qoblah Solat Isya Sebenarnya Ini Umum Bukan Hanya Untuk Solat Isya Saja Tetapi Untuk Solat Solat Yang Lainnya Pun Seperti Itu Hadis Setelah Isya Maka Sesungguhnya Dihawatirkan Siapa Min Zalika Dari Yang Demikian Itu Ant Tapu Tahu Subh Yaitu Luput Daripada Solat Subh An Wakti Daripada Waktunya Subh Awal Atau Dari Awalnya Waktu Subh Autaputuh Atau Luputnya Akan Orang Tadi Solat Malam In Kanalahu Tahajudun Kalau Seandainya Dia Memang Biasa Melaksanakan Tahajud Jadi Kita Kalau Biasa Solat Tahajud Kaya Solat Tahajud Nanti Tidurnya Seperti Itu pun Kebanyakan Itu makro Juga Berarti Terlalu Banyak Tidur Sampai Sampai Orang ini Biasa Tahajud Kaga Solat Tahajud Jadi Jangan Sampai Makanya Niat Niat Kita Baca Doa Minta Minta Allah Supaya Nanti Dibangunkan Orang Tuh Kalau Tidur Minta Mata Allah Bangunkan Saya Nanti Jam Tiga Itu Benar Nanti Dibangunkan Malaikat Akan Bangunkan Kita Yang Mending Kita Niat Kita Kuat Kita Walaupun Tidur Jam 12 Kalau Kita Mau Tidur Minta Amal Ya Allah Bangunkan Saya Nanti Jam Setengah Empat Dibangunkan Nggak Akan Ketinggalan Itu Begitu Apalagi Orang Orang Yang Terbiasa Sudah Melaksanakan Tahajud Tiap Malam Itu Insya Allah Tidak Akan Kesiangan Pokoknya Sebelum Tidur Dia Berdoa Saya Dulu Pernah Dikasih Amalan Amal Guru Saya Itu Kali Kalau Kita Baca La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Tiga Kali Tanpa Napas Kita Minta Supaya Dibangunkan Nanti Pada Jam Yang Kita Inginkan Itu Pasti Dibangunkan Itu Ternyata Saya Sering Ya Itu Pernah Mencoba Tidur Jam 12 Pengen Bangun Jam 3 Bisa Ya Itu Seperti Itu Jadi Udah Dibangunin Ata Kita Dibangunkan Nah Seperti Itu Jadi Ini Bagi Orang Yang Udah Terbiasa Ya Sholat Tahajud Nah Itu Jangan Sampai Kesiangan Wakila Dikatakan Lagi Lian Nassalata Allatihi Abdalu Takunu Khotimata Amalihi Dikatakan Sesuai sholat Yang merupakan Adalah Yang paling Abdul Amalannya Takunu Khotimata Amalihi Itu Merupakan Akhir Daripada Amalannya Lih Timali Mautihi Karena Ada Ya Kemungkinan Matinya Orang Pinaumihi Pada Waktu Tidurnya Jadi Kalau Sebelum Sholat Isha Tidak Tidur Khawatirnya Nanti Akhir Amalannya Dia Maksiat Karena Udah Kewajiban Sholat Tapi Dia Tidak Sholat Emang Emang Karena Dia Tidak Melaksanakan Sholat Berarti Orang Itu Udah Maksiat Udah Dosa Ini Alasannya Makanya Takut Kalau Belum Sholat Isha Jangan Tidur Dulu Berdasarkan Hadis Ini Bahkan Dalam Sholat Sholat Yang Lain Kalau Masuk Waktu Jangan Tidur Sebelum Kita Kerjakan Itu Sholat Kecuali Belum Masuk Waktu Tidur Jum Sebelas Belum Masuk Waktu Zuhur Gak Apa Kalau Udah Jam Sengah Satu Udah Masuk Zuhur Kemudian Tidur Belum Sholat Zuhur Jangan Lebih Bagus Sholat Terlebih Dahulu Wakila Dikatakan Lagi Begitu Bacanya Lian Allah Karena Allah Subhanahu Atla Jala Telah Menjadikan Siapa Allah Subhanahu Atla Al Layla Malam Itu Sakana Ketenangan Yang namanya Malam Orang Tidur Lupa Tenang Jadi Kita Mesti Sholat Sehingga Benar-benar Itu Dia Tenang Tenang Karena Allah Jadikan Malam Itu Sebagai Bentuk Ketenangan Sakina Mudah Mudah-mudahan Apa 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 Kita Baca Pada Kesempatan Malam Hari Ini Ada Manfaatnya Dan Manakala Disana Sini Terdapat Kesalahan Kekurangan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar-besarnya Yang Sempurna Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalam Allah Alayhi Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Wa Uzzubillahi Ibn Asyid Anir Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaud Din Iyakana Ubudu Iyakana Seta'in Ihdina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladzina An-Abt Alayhim Ghayril Maudumi Alayhim Rabbil Al-Fatiha Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Alhamdulillah 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 Allahumma Salli Ala Sainal Muhammad Wa Ala Al-Di Sainal Muhammad Allahumma Alhamdulillah Zulubana Wali Walidina Wali Masyaykhina Wali Muallimina Wali Man Lahu Hakkuna Alaina Wali Man Ahabba Wahsana Ilaina Wali Alhadirina Wali Kapatil Muslimina Ajma'in Allahumma Inna Nasaluka Ridha Kawal Jannah Wanna Auzubika Mins Sakhatika Wannar Rabbana Zolamna An Pusana Wa Illam Taghfir Lana Watarhamna Lanakun Annamina Al-Khasirin Rabbana Atina Pidun Ya Hassanah Wabil Akhirati Hassanah Wa Kina Azab Benar Wassalamualaikum Wala Alihi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum